Realisasi pendapatan pajak di UPT Bakuda Provinsi Bangka Belitung Wilayah Belitung tahun 2020 turun sebanyak 19% dibandingkan tahun 2019 Realisasi pendapatan pajak tahun 2020 hanya 56 miliar lebih Sedangkan di tahun 2019 sebesar 71 miliar lebih Pendapatan itu dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama motor, serta pajak air permukaan Meskipun demikian, target penerimaan pajak di tahun 2020 melebihi target Yakni dari target perubahan sekitar 56 miliar, 258 juta rupiah Sedangkan yang dicapai yakni sekitar 56 miliar, 996 juta rupiah Kepala UPT Bakuda Provinsi Bangka Belitung Wilayah Belitung Alexander Iksan mengatakan Penurunan pendapatan sebesar 19% ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 Yang mana mempengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Belitung Ini disebabkan memang di pandemi ini masih kelihatan ekonomi masih kurang bagus Daya beli masyarakat berkurang Bagaimana dengan perbandingan tahun 2019 kemarin Ada penurunan sekitar 19% lah 19% ya Lumayan tapi tidak terlalu simpakan Saya juga kemarin sangat apresiasi dengan kerja konpon Kalau di masa pandemi COVID-19 ini memang luar biasa Tanpa kita inovasi, tanpa kerja keras Itu sangat susah kita untuk mendapatkan orang untuk menyatorkan pajak ke sini Makanya kemarin dengan hampir 57 miliar itu merupakan prestasi yang luar biasa bagi saya Karena biasanya di tempat lain penurunan itu di atas 25% Di atas 20% kita hanya 19% Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan